Pembelajaran tatap muka Senangnya kenapa muka? Karena sudah lama tidak ke sekolah Karena sudah lama tidak ke sekolah Kalau menurut Pian, belajar daring lawan langsung di sekolah itu nyaman mana muka? Belajar di sekolah Karena kalau belajar daring kurang memahami Bisa bertanya gitu lah Yang jelas sih pastinya senang ketemu teman-teman Terus juga bisa bergurau lagi Terus juga ketemu guruk-guruknya Pastinya ada kendala sih Karena kan ibaratnya beda gitu rasanya Waktu guru ngejelasin di depan kita langsung Sama yang lewat video Terus juga terkadang terkendala jaringan dan lain-lain SMK Negeri Tiga Banjarmasin menjadi satu Di antara 30 sekolah yang mendapat rekomendasi Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka Pihak sekolah memastikan para siswa diberikan arahan Agar mematuhi protokol kesehatan di sekolah Sekaligus mendata peserta didik yang belum melakukan vaksin untuk difasilitasi Jadi hari ini SMK Negeri Tiga Banjarmasin melakukan kegiatan pra-PTM Jadi nanti insya Allah Rabu baru PTM-nya Jadi dalam rangka di pra-PTM ini Selain kami mengingatkan kembali Kaitannya dengan SOP yang sudah kami buat Kaitannya dengan pembelajaran PTM Juga kami akan melaksanakan kegiatan simulasi Mengingatkan siswa kembali Akan hal-hal yang harus mereka laksanakan Ketika dari perjalanan Memasuk pintu gerbang Pelaksanaan pembelajaran dan pulang dari lingkungan sekolah SMK Negeri Tiga Banjarmasin Simulasi digelar selama dua hari sejak Senin 4 Oktober 2021 Dengan jadwal di hari pertama dikhususkan bagi kelas 10 Sedangkan di hari kedua pada Selasa Pagi ini dijadwalkan bagi kelas 11 dan 12 Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan Terima kasih telah menonton!